Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Yaitu sistem informasi akademik Untuk kampus Dan di video ini kita akan membuat Code untuk Data mahasiswa Nah sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe Saya akan di subscribe dulu channel ini Padang Tekno Nah jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya juga Subscribe, nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kami Update video terbaru selanjutnya Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan donasi Untuk channel ini Agar channel ini lebih semangat lagi Update video tutorial selanjutnya Teman-teman bisa melakukan donasi disini ya Nah cara donasinya itu Yaitu berupa traktiran Untuk beberapa Porsi sate padang Nah misalnya teman-teman klik Di ini Traktiran ini Nah nanti akan teman-teman masukkan jumlah Berapa porsi yang mau di traktir Kemudian namanya Pesannya Kemudian metode pembayarannya Ada beberapa metode disini Nanti teman-teman tinggal pilih aja Oke Kita langsung aja ke Untuk Ke mahasiswa ya Kita klik mahasiswa Kita belum bisa Apa ya Ini Belum Ada ya Yang bisa ditampilkan disini Nah untuk itu Teman-teman ke projek lagi Ke kontrolernya Kemudian teman-teman buat Sebuah kontroler dengan nama Mahasiswa Mahasiswa Titik PHP Oke Nah untuk kontroler ini Karena kita ada buah kontroler baru Ambil aja kontroler dari Mungkin Dosen ya Mungkin dosen Nah Kopas aja Karena ini dosen udah siap ya Oke Kopas aja Mulai dari Sini semuanya Kopas Dari home aja Dari home Nah Karena terlalu ribet Saya ambil dari home aja Untuk basicnya ya Kontroler basicnya Mahasiswa Pasti Kemudian Ini ada judulnya Yaitu mahasiswa Siswa Kemudian V Nah Ini view nya Itu kita buatkan Di dalam Folder admin ya Di dalam folder admin Kemudian ada lagi Folder Mahasiswa Disini Ini dosen Oke Mahasiswa Klik kanan New Folder ya Oh Salah Di dalam folder admin New folder Mahasiswa Oke Di dalamnya kita buat Sebuah file Dengan nama Kita ambil aja dosenya Index ini Kopas aja dulu Ke dalam Mahasiswa Pasti Oke Kita pake aja dulu Yang ini Nah Nah ini Sebenernya Udah Nah kita arahkan Kita panggil View nya Yaitu V index Yang ada di dalam folder Mahasiswa Itu di controller Mahasiswa ini Ya Dalam folder admin Ada lagi folder Mahasiswa Flash Oke Refresh Nah Public Mahasiswa Oke Nah kenapa Nggak bisa Karena nama Kelasnya Belum kita ganti Menjadi Mahasiswa Siswa Oke Kita refresh Nah Error Kenapa error Karena kita Belum membuat Sebuah Ini Baris Ini ya Karena kita Belum membuat Ini Kan ada Itu V home Kenapa V home Karena V home kan Nggak ada di dalam folder Mahasiswanya Ada V index Oke Ini pasti error Ini pasti juga error Ini pasti error Nah Kenapa Karena variable dosen Belum ada di dalam Forage nya Oke Itu nanti aja Oh iya Kita kosongkan dulu V V home V mahasiswa V index Di Dos Mahasiswa ya V index Di mahasiswa Ini untuk Ini Hapus aja Ini dulu Oke Hapus Coba Dinyapus Kita biarkan aja Dulu Seperti ini Oke Nah ini Forage nya Belum Hapus ya Oh iya Forage ini Modal delay nya Kita hapus ke bawah Oke Press Eh kok ini sih Press Oke Nah ini Dashboard admin Nah Kenapa Dia redirect admin Walaupun kita klik Mahasiswa Karena kita belum Mendaftarkan Controller Di filter ya Config Filter Nah Nah disini ada Nah ini dosen Disini mahasiswa lagi Mahasiswa Oke ini juga mahasiswa Nah barulah bisa kita Klik mahasiswa Nah ini mahasiswa ya Nah Nah untuk Tabel-tabel ini Itu kita perbaiki Tabel-tabel yang dari V index Yang kita kopas dari V index dosennya Itu yang perlu teman-teman Tambahkan itu Nombor Oke Nah kemudian Ini Nis Nim ya Nim Kemudian nama Nama Masjid Kemudian Mungkin Kita gak perlu Banyak-banyak ya Nanti teman-teman Sesuaikan aja Berapa jumlah Field Yang mau Dibuat Nama 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 Masjid Kemudian Mungkin Tempat lahir Tanggal lahir Kalau teman-teman Ingin Tambahkan Tapi disini Saya gak tambahkan Cuma Nama Masjid Kemudian Jurusan Prodi Program Studi Program Studi Masjid 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 Kemudian Kemudian Fotonya Foto Mahasiswanya Foto Mahasiswa Fotonya Foto aja Oke Mungkin itu aja Dulu Untuk sementara Kita Tambahkan Karena kita Gak perlu Buat banyak-banyak Gak seperti Kalau dosen Kan Disini Ada NIDN Nama dosen Kemudian Ini Password Foto Oh iya Kita Munculkan juga Passwordnya Mungkin nanti Kita tampilkan juga Passwordnya Biar Biar enak aja Passwordnya Itu Password 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 Nah Jika tidak Jika teman-teman Tidak ingin tampilkan Passwordnya Ya Gak perlu Teman-teman Tampilkan Passwordnya Oke Nah Seperti ini Kira-kira Nah Gini Misalnya Teman-teman Ingin Membuat Eh Bentar Kan kita Mau menampilkan Data mahasiswanya Tuh ya Mau menampilkan Data mahasiswanya Ini Ya Program Study Password Nah Jadi teman-teman Butuh sebuah Database Kita ke Database dulu HPmyadmin Nah Database Seperti Biasa Kita tambahkan Table Sebuah Table TBL TBL Mahasiswa Nah Sebuah MHS Aja ya MHS Oke Nah Itu terdiri Dari ID MHS Nama MHS Kemudian ID Prodi Nah Program Studinya Apa Kemudian ID Ini ID Itu ID Prodi Kemudian ID Eh kok ID sih ID Prodi Password ya Password Kemudian Tambahkan lagi Satu buah Foto ya Fotonya Foto Mahasiswanya Nah Ini Buat aja Parchar Mana dia Parchar Ini 255 Aja 255 Kemudian Passwordnya Parchar 255 Aja Batasnya Kemudian ID Prodi Integer Itu ID Prodi Kita Berapa ya Batasannya 11 ya Kita Lihat dulu Saya lupa ID Prodi 2 Cuma 2 Aja ID Prodi 2 Ya Kemudian Nama Mahasiswa Itu Parchar Kita Buat aja 50 Kemudian ID Mahasiswa Itu 11 Indeger Oke Ini Indeknya Primary Oke Kemudian Ini Tak Nilai Kemudian ID Mahasiswanya Kita Buat Auto Increment Oke Simpan Untuk Mahasiswa Teman-teman Perlu Isi dulu Beberapa Data ya Misalnya Mahasiswa 1 Oke Oke Kemudian ID Prodinya Misalnya Prodinya 1 Kemudian Mahasis Passwordnya 1234 Oh ya Kita Kelupanya Ada 1 Yang lupa Disini Bentar Ini Isi aja Dulu Fotonya Foto 1 Titik JPG Misalnya Oke Kita Ada Kelupaan Satu Buah Feed lagi Itu NIM Nya Nggak Mungkin Nggak Pakai NIM Kita Tambahkan Setelah ID Mahasiswa Itu NIM NIM Ini NIM Kita Pakai Parcher NIM NIM Mungkin 10 Batasan Maksimal Oke Nah Kita Simpan Oke Mahasiswa Oke Ada NIM NIM Disini Saya Isi NIM Nya Misalnya 1 2011 Misalnya 2020 01 02 1 Anggap Ini NIM Nya Kita Asumsikan NIM Nya Ini Nah Oke Ini Fotonya Oke Saya Salin Kemudian Mahasiswa 2 Misalnya Ini Kemudian Ini 2 Oke ID Prodinya Ini 2 Oke Kita Ambil Oke Seperti ini Datanya Sekarang kita Tampilkan Data Ke Tabel Ini Nah Jadi Untuk menampilkan Datanya Ya Oke Data Mahasiswanya Kita Tampilkan Ini Ini Password Nah Ini Untuk Login Nanti Mahasiswanya Login Sebagai Mahasiswa Masukkan NIM Sama Password Oke Disini Kita Mau Nampilkan Data Mahasiswanya Nah Untuk Itu Teman Teman Perlu Siapkan Dulu Kan Kita Sudah Ada Ini Perang Tekno Siapa Kabus Disini Di public Itu Foto Ya Foto Mahasiswa Foto MHS Oke Saya Searching Aja Foto Mahasiswa Foto Mahasiswa Kita Ulang Kita Kita Anggap Aja Mahasiswanya Ini Kita Ambil Aja Seperti Ini Kartun Aja Ton Oke Nah Misalnya Mahasiswanya Ini Ya Aja Ini Mahasiswanya Fotonya Kalau Saya Gak Punya Foto Yang Lain Kita Pakai Ini Cep Cep Imex Oke Ini JPG Oke Pas JPG Oke Kita Simpan Disini Dulu Kemudian Kita Ambil Saya Buka Tab Ini Foto Ya Mana Dia Tadi Mana Dia Foto Masiswa Ini Oke Saya Pasti Di Dalam Foto MHS Ini Foto Foto Ya Foto Aja Foto JPG Ya Oke Jadi Kita Samakan Aja Fotonya Ini Nah Ini Foto Ya Nanti Kami Nampil Foto Disini Foto MHS Kalau Mas Kalau Dosen Apa Kita Buat Kemarin Itu Foto Dosen Oke Kita Rename Aja Biar Sama Semua Ya Biar Nggak Bingung Nanti Teman Teman Foto MHS Kita Rename Aja Nama Ini Nah Ini Filtnya Kita Rename Aja Namanya Foto MHS Misalnya Oke Itu Aja Nah Sekarang Kita Tampilkan Ya Jadi Sebelum Menampilkan Kita Perlu Buat Satu Model Khusus Untuk Mahasiswa Jadi Model Mahasiswa Itu Teman Kopas Aja Dari Dosen Model Dosen Kopas Paste Nah Ini Model Model Mahasiswa MHS Aja Ya MHS Model Mahasiswa Oke Nah Model Mahasiswa Disini Jangan lupa Buat juga Model E Disini Model Mahasiswa Oke Ini TBL Kontrol H Ganti Ganti MHS Tabel Kita Namanya MHS Nah Oke Karena Kita Relasi Antara Dua Tabel Untuk Menampilkan Ini kan ID Prodi Karena Tabel Prodi Udah Ada Disini Ya Tabel Prod Udah Ada Ini ID Prodi Ya Jadi Kita Ini Di Mahasiswa Ini Itu berrelasi Ke Prodi Nah Ini Teman Teman Tinggal Buat Aja Disini Join Oke Nah Ini Hapus Tanda DB Ini Oke Hapus Oke Ini Saya Perkecil Dulu Nah Ini Hapus Oke Ini TBL TBL Prodi Kita Join Dengan TBL Prodi TBL Prodi Dengan ID Prodi Ya Prodi Kemudian TBL MAS Dengan ID Prodi Oke Kita Refresh Oke Aman Nah Sekarang Kita Panggil Method All Data Ini Oke Controller Kemudian Mahasiswa Kemudian Mahasiswa Ini Oke Kita Use Dulu Use Add Ya Slash Kemudian Model Mahasiswa Oke Kemudian Disini Kita Construct Construct Kita Luat Oke Dis Dis Model Mahasiswa Oke Sama Dengan Oh Ini Kita Hapus Oke Kemudian Model New Ya New New Model Model Mahasiswa Oke Itu Aja Buka Kurung Tutup Kurung Nah Seperti Ini Nah Disini Kita Tampilkan Mahasiswanya MHS Sama Dis Model Model Mahasiswa Kemudian All Method All Data Data Oke Komma Oke Kita Ambil Variable Mahasiswa Ini Oke Kita Refresh Lagi Oke Kita Looping Di Sini View View Mahasiswa Di Buat Perulangan Disini For Each For Each For Each Oke Kemudian Ini Ada MHS Nah Disini Buka kurung Disini Buka kurung PHP Oke PHP Nah Kemudian Disini HTR Oke Kemudian TD Nah Kita Kasih Nomor Urut Dollar Nomor Plus Plus Eh Nomor Plus Kita Deklarasikan Dulu Rebell Dengan Nilai Diawali Dengan Nomor Satu Ya Kemudian Ini Sama Dengan Dollar Nomor Plus Plus Oke Di Komah Oke Kita Coba Jalankan Oke Udah Tampil Ya Nah Kemudian Kita Mencukkan Name Sampai Action Name Kemudian Ini TD Value Value Nah Kemudian Name Ya Kemudian Nama Nama MHS Kemudian Apa lagi Ya Nah Prodi Program Study Prodi Prod Apa Apakah Tampil Atau Nggak Kita Coba Cek Dulu Nah Tapi Situ Komputer Situ Informasi Kemudian Password Foto Password Password Kemudian Fotonya Kita Ambil Aja Desain Dari Foto Dosen Prodi Dosen Mana Dosen Tadi Ini Dosen Index Nah Ambil Aja Ini Password Foto Dosen Nah Pasti Aja Disini Oke Oke Ini Oke Center Ini Foto MHS 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 Kita Cek Dulu Apakah Tampil Fotonya Oh Nggak Tampil Kenapa Nggak Tampil Foto MHS Kita Lihat Dulu Foldernya Foto MHS Ya Foto MHS Oke Udah Kemudian Foto JPEG Oke Foto JPEG Properties JPEG Oke Kita Lihat Isi Datanya Foto Satu Oke Kita Rename Aja Ini Kita Ganti Dengan Foto Satu Misalnya Satu Ya Oke Kita Refresh Maka Akan Muncul Fotonya Nah Ini Fotonya Kemudian Action Kita Tambahkan Dulu Action Kosong Ya Datanya Td Oke Itu Aja Refresh Jadi Udah Bisa Tampil Datanya Nah Jadi Teman Teman Jika Ingin Merubah Nim Menjadi Center Misalnya Tengah Oke Teman Teman Klik Aja Disini Class Ini Text Center Oke Press aja Nah Nah Di Tengah Ini Juga Program Study Jika Teman Ingin Nampilkan Di Tengah Maka Ini Juga Tengah Ya Biar Munculnya Di Tengah Oke Itu Aja Action Nah Action Kita Tambahkan Beberapa Tombol Dulu Tombolnya Kita Seperti Biasa Kita Kopas Aja Biar Cepat V Index Ini Ambil Aja Nah Tombol Ini A Td Ini Saya Kopas Kita Pasti Di Bagian V Index Td Ini Kita Timpa Aja Pasti Oke Disini Ini Mahasiswa Mahasiswa Edit Value ID 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 Mahasiswa ID HMAS Hs Kemudian Modal Delete Value ID HMAS Oke Refresh Pastikan Gak ada error Oke Udah Edit Edit Nya Kemudian Ada Delay Nya Nanti Oke Kita Udah Berhasil Untuk Menampilkan Seluruh Data Dosen Data Mahasiswa Untuk Video berikutnya Kita Akan Buat Add Jadi Biar Nggak Panjang Durasi Videonya Jadi Saya Bagi-bagi Antara Kurutnya Jadi Tiga Video Jadi Video berikutnya Nanti Edit Add Mas 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 Kemudian Video Terakhirnya Yaitu Edit Dan Dilihat Mas Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh